Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, pencarian korban tenggelamnya kapal nelayan KMPKIS di antara Selat Makassar dengan Tanjung Selatan Kota Baru terus dilakukan tim gabungan meski mendapat hambatan berupa tingginya gelombang. Informasi tingginya gelombang laut di sekitar lokasi pencarian korban tenggelam ini disampaikan Koordinator Search and Rescue Mission saat jumpa media di pos utama Basarnas Banjir Malsin belum lama tadi. Tinggi gelombang tersebut diperkirakan mencapai 5 meter dan menjadi kendala di lapangan di tengah upaya pencarian yang terus dilakukan. Dari keempat seru yang saat ini sedang melaksanakan operasi pencarian tersebut memang terdapat beberapa kendala yaitu memang cuaca yang lumayan berat bagi tim pencari yaitu angin berkisar antara 40 sampai dengan 43 knots kemudian gelombangnya berkisar antara 4 sampai dengan 5 meter sehingga kesulitan tersendiri bagi rekan-rekan yang melakukan pencarian di lapangan. Namun sampai dengan saat ini tim masih tetap mencoba bertahan di lokasi area di dekat sekitar lokasi area sambil menunggu cuaca tuduh untuk kembali melanjutkan operasi pencarian. Sidi Banjar TV Sidi Banjar TV